selamat menikmati selamat menikmati video kali ini kita akan membahas hal mitos yang menyeramkan yang ada di Jepang bersama saya Louis Ades dan teman saya Imam Ades oke tidak usaha panjang leper langsung jasa mitos yang pertama apa ini, Imam Sang Minah Sang ini kita akan membahas tentang mitos yang menyeramkannya untuk pertama kita akan membahas tentang hito basira ngomong tentang hito basira itu maksudnya apa ya pak itu basira itu kan dari kata hito dan basira itu sendiri itu artinya orang terus basira itu tiang itu atau itu orang basira atau basira itu ya itu artinya tiang atau hilang untuk menjadi hito basira sendiri itu ya itu seorang harus rela penuh diri dan rela untuk dijadikan hito basira itu ayat tumbal itu ya basira dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tumbal atau sejenis apa itu pengorbanan untuk itu ya membuat suatu bangunan nah ini Minah Sang untuk di Jepang itu apa percaya sekali pada zaman dulu itu untuk membuat suatu rumah atau bangunan itu pasti menggunakan atau media itu orang dan orang yang tersebut itu harus rela bunuh diri untuk menjadi sesembahan atau tumbal yang diartikan itu sebagai itu basira sendiri atau tiang manusia itu nah kenapa untuk hmm apa itu supaya apa bangunan itu pokok dan supaya terlindungi dari roh-roh jahat atau gangguan setan dan apa sebagainya seperti itu orang Jepang itu percaya seperti hal-hal yang seperti itu Minah Sang itu versi-versinya masing-masing juga nah ini sering sekali itu di Jepang itu di kuil apa itu namanya Matsui iya Matsui itu itu yang paling terkenal sendiri yang paling terkenal sendiri itu di kuil Matsui itu bisa dicari disana kalau Minah Sang penasaran bisa kunjungi kuil di Matsui di Tokyo seperti itu Minah Sang salah satu mitos paling merahkan di Jepang itu ya itu bersira sebenarnya nah itu tadi Minah Sang tentang stoba bersira nah berikutnya tinta merah kenapa merah itu disana kok bisa menjadi mistis banget atau menjadi apa hal yang mitos menyeramkan itu gimana itu ceritanya oke pro Jepang sendiri itu percaya kalau kita menerus dengan tinta merah itu apa ya sial gitu sial terakibat sial karena apa karena tinta tinta kan merah kan itu kan kalau merah kan itu gelombangkan darah dan simbol perang gitu oke makanya itu ya orang Jepang itu meyakini ya kalau sesuatu yang berwujud merah maksudnya itu cairan gitu ya seperti ya tinta itu disana itu larangan ya mungkin ya atau tidak diperbolehkan dibagi yang percaya seperti itu nah di Jepang sendiri untuk tinta merah itu kayak itu ya simbol ya perhatian mungkin ya karena untuk tinta merah sendiri digunakan pada saat bantang menamai atau apa menyebut nama orang yang sudah meninggal ya seperti itu orang yang sudah meninggal itu simbolisnya itu biasanya orang Jepang itu kan pakai tulisan pakai apa kuas itu biasanya pakai tinta merah karena itu melambangkan dia sudah meninggal seperti itu jadi mungkin disana itu mempercayai kalau berwujud merah atau kita menulis dengan tinta merah itu akan mendengar kejalan ya nggak tahu nanti habis nulis itu kenapa kenapa itu kan kepercayaan orang Jepang tapi alangkah baiknya itu juga itu apa ya itu waspada lah oke untuk mitos selanjutnya ada apa nih nah untuk mitos selanjutnya ini ini ada itu orang Jepang juga percaya banget ini tentang angka kenapa kok angka karena angka ini juga membuat kita kesialan wow contoh angka berapa aja itu contoh umum ini umum biasanya umumnya itu angka 13 dimana pun berada itu angka 13 itu mendatangkan kesialan bagi yang percaya loh tapi di Jepang sendiri itu selain angka 13 ada 4 sama 9 oke kalau sudah tahu ada 4 sama 9 itu pasti orang Jepang itu pasti lebih baik menyikir atau lebih baik tidak tahu apa sih arti 4 dan 9 sendiri kenapa kok bisa orang Jepang saking seramnya atau saking takutnya itu menjadi angka yang sia itu kenapa oke jadi gini untuk angka 4 sendiri itu kan sia angka 4 itu itu kan dikaitkan dengan kata sino itu kan yang melemahkan kematian angka 4 terus angka 9 sendiri itu kan itu kan dikaitkan dengan kursi yang artinya itu kesengsaraan oh berarti oke oke ini merasa oke mungkin yang dimaksud paling itu angka 4 itu kan mungkin ada pembacaan yang si sama apa yo yaitu untuk si sendiri itu kita diambil dari kata si minasa si itu dikaitkan dengan kematian karena apa di jepang sendiri kematian atau mati itu jepangnya itu sinimas atau sino mungkin diambil dari kata sino atau empat jadi kata empat itu si menjadi sino oke nah untuk angka 9 sendiri kan biasanya dibaca itu kyu lalu kyu itu ku nah ku sendiri diambil dari ke-9 juga karena ku ini apa mengangkut palkan juga ku rusi nah ku rusi ini artinya kesengsaraan atau apa itu istilahnya ya mungkin tidak 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 secara secara lainnya sebetulnya makanya dicatakan ya di di Indonesia sendiri juga ada angka seperti itu tapi kebanyakan 13 yang umum khususnya yang di lift itu kan pasti enggak ada 13 itu enggak ada adanya itu pasti 12 A 12 B 12 C nomornya aja ya nomornya inisial nomor-nomor terus diberi belakangnya itu inisial apapun asbinya 13 tapi kan cuma angkanya aja 12 A B C atau 14 A B dan sebagainya pokoknya 13 itu pasti tidak menimbulkan kontroversi atau apa mungkin ya percaya atau enggak percaya sih oke ini kita sudah kayaknya untuk membahas tentang angka jadi jepang itu angka yang paling apa sakti kita angka 4 dan angka 9 nah Wal ini yang spesial terakhir ini yang ada ada itu yang terakhir ini paling menyerangkan menyerangkan apa itu kok bisa menyerang sampai menyerang seperti itu itu gimana wal itu sebuah danau danau Inokashira itu di sebelah barat Tokyo tepatnya diantara kota Musashino dan Mitaka itu ada sebuah sebuah danau kenapa itu mistosnya itu kenapa kok bisa menyerang seperti itu kenapa dengan danau tersebut apakah danau tersebut ada yang itu ada yang menyalakai atau gimana yang yang datang ke danau itu sepasang kasih datang ke danau itu kan di danau itu kan ada perahu kecil perahu PT 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 itu kan buat pacaran itu pasang terkasih itu naik perahu kecil itu terus menelur bersama-sama eh terus tidak lama kemudian hubungan terkasih itu 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 enggak langsung panjang itu cuma segera hubungan itu putus dan putus lama-lamanya wah rasyon juga itu ya sangat rasyon ya horor juga ini horor nah itu kok penyebab putusnya itu kenapa itu bisa jadi putus itu kenapa kononnya itu gimana sih mitosnya itu disana kan banyak penunggunya itu kan Dewi Ben Zaitan sifatnya itu kan cemburu iri dengan orang yang sedang berpacaran perusahaan dan sebab itu Dewi Ben Zaitan yang itu tadi itu mengutuk pasangan itu tadi untuk apa putus lama-lamanya semua dan tidak kembali lagi untuk mitos jadi enggak semua di Indonesia aja ya di negara mana pun pasti punya cerita mitos yang terang terang mungkin itu saja untuk mitos yang ada di Jepang nah bagi minasan yang mungkin apa ingin mencari tahu atau mencari sesuatu hal baru itu bisa kirimkan apa saran atau komentar di kita ya di bawah boleh oke bagi minasan yang ingin melihat kita berkarya terus di apa eh di pendudukan pendudukan atau di masalah Jepangnya ya itu bisa subscribe kami di channel kita dan jangan lupa selalu like like dan share ke teman-teman ya channel ini bisa berkembang berkembang ya dan apa eh tak lupa kita ucapkan doma harika teman-teman yang sudah menonton video kami selama ini dan moga-moga minasan juga selalu sehat selalu bahagia selalu panjang umur dan terbaik minasan kengki jangan lupa kita akan bertemu lagi pada hari Kamis dan hari Sabtu ikul 6 sore hanya di Kiseki Kaku Channel dan selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang hee 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 hee